Kami berfokus pada sejarah, kultur, religi, kunci, sosial, dan filosofi Nusantara. Di sini, dalam keadaan Nusantara, kami dibuat untuk terlupa tentang baik kita sendiri. Karena negatifnya nampak lebih menarik bagi kita. Sekarang, saya Sutoyo Rahato di Fransi, membantu anda, untuk mengingat anda, untuk memasak anda, bahawa kita masih dapat menemukan jembatan Nusantara. Mereka yang besar dari Nusantara. Selamat sore Pak Arya Teja Cakra Hadi Surya. Tugang Sontren. Selamat sore. Arya Tejo Cokro Hadi Surya. Orang Solo dan Jogja ngomongnya. Direktur Fotografi, dog lover, music lover, vegetarian, kejauhan. Ngaku-ngaku saja, Pak. Oh, ngaku-ngaku saja. Ya nggak tahu. Yang penting sudah ditulis. Jejak digital katanya. Biar kelihatannya keren. Selamat pagi Indonesia, Pak Arya. Selamat pagi Indonesia. Sering dituliskan Pak Arya dalam beberapa foto. Kadang-kadang selamat sore Indonesia, selamat siang Indonesia. Apa yang Bapak cintai tentang Indonesia ini, Pak? Mohon silahkan. Indonesia ya setelah saya beberapa kali ke luar Indonesia, terus setelah itu saya keliling Indonesia gara-gara saya kan mengerjakan banyak iklan ya, Pak ya. Iklan TV, Kuku Bima Energy, McDonald's, terus wonderful Indonesia iklan pariwisata. Jadi akhirnya, akhirnya saya ya mencintai lah. Indonesia tuh banyak yang kita nggak tahu. Ya dari mana ya? Dari zaman saya mulai kerja tuh, saya jadi DOP, director of photography itu, gampangnya kameramen lah, Pak. kameramen yang nggak cuma liputan ya, tapi lebih ke membuat, apa ya, meng-create image yang lebih estetik ya. Sebetulnya, sebetulnya secara, tanpa mengurangi rasa hormat ya, lebih dituntut untuk secara estetikal. Jadi, setelah saya keliling Indonesia, saya begitu banyak kurang, saya merasa banyak kurang kurang Indonesia. Begitu aja sih. Itu tahun, saya jadi DOP itu tahun 91 mulainya. Dulu saya awalnya dari, misalnya kayak ngerjain dokumentri, waktu itu di jaman Soeharto itu, pengentasan kemiskinan, ada program kayak gitu tuh. Yang saya nggak tahu ya, hidden agenda itu juga banyak sebetulnya. Tapi saya jadi tahu misalnya suku mentawai itu bagaimana, suku anak dalam itu sebetulnya bagaimana, penebangan hutan itu juga jadinya bagaimana, yang pada tahun 90-an, ya kita semua tidak bisa bersuara ya, Pak. Tapi paling nggak itu pengalaman hidup saya, dan videonya juga entah kemana, juga di Kementerian Sosial, atau di UNICEF mungkin, video-video itu saya buat, entah di mana juga gitu, Pak. Jadi, tapi itu pengalaman hidup saya, misalnya tentang contoh kecilnya, misalnya tentang alat musik suku anak dalam gitu, misalnya. Yang menurut saya sangat asli, cara memainkannya dan segala macem, itu tidak terdokumentasi dengan baik di negeri ini. Ini contoh pertama, awal saya mulai mencintai Indonesia itu, mungkin sekitar tahun 1993, kalau nggak salah itu saya kesana kemari. Ya termasuk ke Aceh dengan alamnya yang luar biasa. Macem-macem lah, Pak. Saya waktu itu masih muda ya, jadi masih kemana-mana gitu. Nah sayangnya nggak nyimpen dokumentasi buat diri saya sendiri. Saya juga, dulu saya nggak suka selfie, nggak seperti zaman sekarang gitu. Mulai selfie, ya sejak sosmed, ya harus mendokumentasikan diri saya sendiri. makin lama makin sayang sama Indonesia. Karena saya beberapa ke luar Indonesia, setelah balik, balik-balik lagi, makin cinta kemana-mana lagi di Indonesia, makin cinta lagi. Gitu aja sih. Sesederhana itu. Itu nggak sederhana untuk saya, Pak. Ini masalah serius sebetulnya. Kalau kita, tahun 90-an saya tanya, tahun 90-an waktu Pak Arya pergi ke luar Jakarta, Apakah terasa Indonesia di pedalaman itu, Pak? Atau mereka hidup seperti apa adanya, seperti kampungnya sendiri-sendiri gitu? Ya kalau saya mau menceritakan tentang pengentasan program pengentasan kemiskinan itu, yang dibalik itu ada sebetulnya seperti didesak, desak, 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 untuk tidak menjadi suku yang asli, yang mungkin primitif itu dianggap negatif, yang sebetulnya mungkin ada kepentingan lain, penebangan hutan. Karena yang saya lihat zaman itu, itu hutannya pohon gede-gede banget sih, Pak, di Sumatera. Itu yang dinoleh teman saya sendiri, Riri Riza, Sokola, Rimba, itu kan pohonnya udah kecil-kecil, udah reboisasi. Saya nyeselnya saya nggak nyimpen secara pribadi film-film yang dokumenter suku anak dalam yang pernah saya bikin. Mereka seperti terdesak-desak aja sih waktu itu ya, menurut saya. Meskipun memang budaya mereka nomaden pindah-pindah, tapi memang, ya harusnya memang hutan itu memang dilindungi terus. Terus satu lagi, saya juga kemarin ke, ya ini manusia ini kan sebenarnya kayak spesies saja ya, menurut saya ya. Kemarin waktu ngerjain wonderful Indonesia, saya ke daerah tangkahan yang di Sumatera Utara wilayahnya, tapi itu sebenarnya di kaki gunung. Saya lawah di. Sebenarnya ada Acehnya juga ya. Nah itu juga terdesak, itu bukan manusia tapi gajah ya. Gajah terdesak lah, itu makin lama makin habis, karena diburu juga. untuk ini, culanya, saya kebetulan juga penyayang binatang. Saya waktu itu ngerjain wonderful Indonesia, ya sangat disayangkan sih. Emang PR kita emang banyak banget ya soal, binatang ini, satwa ini. Untung di sana ada tokoh yang merubah pola pikir masyarakat. Nah tokoh-tokoh semacam ini kurang di blow up. Jadi sosmed kita ini kurang juga mengangkat yang seperti itu ya, yang mainstream ini kurang diangkat. Jadi ini sih kerasaan saya bertahun-tahun sih mas, jadi banyak sih sebetulnya. Jawaban saya agak benar. Nah yang dibikin dokumentasi di wonderful Indonesia sesuai dengan kenyataan nggak Pak Arya? Kalau wonderful Indonesia itu kan bukan dokumentasi tapi iklan. kalau iklan kan biasanya ngebagus-bagusin lah ya. Tapi kalau untuk wonderful Indonesia ya memang kebanyakan sih asli ya. itu foto yang tadi Bapak share yang tadi. Ini juga saya punya pengalaman yang sebetulnya kasihan banget buat bangsa Indonesia. Waktu itu sebetulnya ini kan di daerah Degus sekali ya. Seperti di Maldives ya. Maldives sebetulnya. Saya ada videonya yang muter gitu ya. Emang secara alam sebetulnya kita nih banyak banget yang bagus. Cuman memang secara budaya banyak yang kurang menarik. Nah waktu itu saya mau mencoba kalau bisa mengangkat budaya setempat. Saya nggak mau ngomong kearifan lokal ya. Saya lebih suka ngomong budaya setempat. Lebih Indonesia mungkin. Misalnya budaya hiburan ya. Tarian kayak musik kayak apa gitu. Ternyata emang nggak ada di daerah Kalimantan yang daerah laut itu. Mereka kebanyakan dari suku Bajo yang tinggal di laut. Nah mereka ini saya sempat dokumentasiin tapi di dokumentasi pribadi saya dan publis. Karena mereka tadinya nari-nari gitu ya dengan musiknya. Saya pikir itu budaya asli. Terus saya suruh mereka kostumnya bagaimana? Coba kasih lihat ke kita. Nah ini nuwan sewu nih kostum yang mereka pakai. Saya kok berjilbab. Saya nggak benci jilbab ya Pak. Tapi jadi menurut saya jilbab itu pakaian tradisional dari bangsa Arab ya. Kenapa bisa? Mereka bilang ini pakaian kami. Nah ini yang kenapa bisa diginiin gitu loh. Jadi bukan saya benci jilbab atau Arab. Saya sering juga ke Arab kok. Saya ngerjain beberapa program yang islami juga saya kerjain. Saya tuh sebenernya ngerjain programnya Debu ya. Musiknya Debu ya Mustafa. Saya dekat sekali dengan mereka. Dua kali saya ke Turki untuk bantu mereka. Apa semacam ngabuburit lah. Setiap bulan puasa saya kesana waktu itu. Jadi ya bukan berarti saya membenci Islam. Bukan karena duitnya juga, duitnya juga nggak banyak gitu. Tapi lebih ke pengalaman saya juga. Saya waktu itu terima pekerjaan dari mereka. Gitu sih Pak. Muter-muter ya jawaban saya? Enggak sih, enggak sih. Oke, dalam sekali, dalam sekali. Untuk gambar selanjutnya ya Pak. Oh ini Wandel for Indonesia juga. Oke. Dari Kejawen, Candi, hingga keliling banyak lingkungan ada di Indonesia. Apa yang bisa Bapak ceritakan tentang luar biasanya kebudayaan kita Pak? Silahkan. Ya karena saya orang visual ya. Pertama ya kalau dari Candinya ini saya yang paling kaget si tanda panah itu menuju langsung ke Gunung Merapi untuk di waktu matahari terbenam. Jadi panah itu lurus sekali ke kawah Candi, Gunung Merapi, dan matahari terbenam seolah-olah ditelan sama pucuk gunung itu. Ini secara visual yang saya sangat terpesona sekali begitu di zaman itu mereka untuk membuat karya seni luar biasa perhitungannya gitu. Menurut saya ya. Terus juga ini kan zaman era Megalitikum ya. Patung-patungnya juga ya artinya udah beradab gitu ya orang bisa bikin patung kayak gitu. Di zaman itu Indonesia udah keren banget. Ya sayang udah hancur-hancuran. Tapi ya kalau dibanding di negara lain ini masih lumayan lah. Masih terawat lah gitu. Itu aja sih. Cuman ya cuman dikit-dikit ya orang sana yang enggak-enggak seluruh Jawa gitu misalnya. Kurang meluas gitu yang memuja itu enggak apa-apa sih menurut saya memuja kesenian atau seni yang luhur, yang adiluhur. Menurut saya sih harusnya lebih banyak yang memuja ya. Memuja dalam hal ini ya memuja ya. Ya memang harus dipuja. Kata-kata memuja itu kadang-kadang jadi konotasinya beda-beda ya mas ya. Aku kok kayak ngomong sendiri ya. Dia dibantah gitu. Saya juga sambil mikir ini. Apa ya? Merespek. Menghormati. Jadi respek yang lebih tinggi benar nggak sih? Ya, itu benar. Tapi nanti masuknya ke spiritual Pak. Saya memuja Bob Geldof. Karena dia berbuat sesuatu untuk dunia ini di waktu live, bikin live cage gitu ya. Ya nggak sih? Kalau saya memuja The Beatles atau Bob Geldof apa? Ya puja Pak. Ya puja Pak. Ya. Sekertanya ya puja soalnya. Ya. Bahasa Indianya ya puja. Itu yang terbaik. Maksudnya kan nggak harus spiritualisme. Iya nggak sih? Iya. Soalnya tidak ada terjemahan bahasa Inggris yang pas dengan puja itu. Mereka biasanya pay respect. Tapi kan kita nggak pay ya. Bahasa kita bayar. Biasanya kalau di temple-temple mereka menerjemahkan itu sebagai pay respect. Tapi sangat-sangat nggak cocok sekali. Iya. Berarti lumayan bener lah ya. Saya kosak yang saya pilih. Oke. Pak, kembali ke pertanyaan saya yang tadi yang awal. Apakah ya Bapak mengatakan ada hidden agenda dan sebagainya untuk deforestasi. Nah tetapi apakah tahun 90-an ya Pak ya? Apakah penduduk yang di luar pulau sana, yang di remote area, apakah sudah mengenal ke Indonesiaan Pak? Seperti contohnya waktu saya tahun 2006-2007 saya pergi ke satu pulau kecil di Batam. Mereka masih pakai currency Singapore. Mereka masih pakai beras Malaysia. Dan mereka kalau menyumbang itu pakai standar Singapura. Nah itu tahun 2006. Bagaimana tahun 90-an sewaktu awal-awal itu apakah mereka sudah mempunyai konsep keindonesiaan? Atau mereka ya hidup secara individual secara kampungnya sendiri-sendiri gitu. Silahkan. Tahun 1993 itu mungkin umur saya masih 25 ya. Aduh saya nggak nanya sedetail itu Pak. Waktu itu saya... Tapi melihat lingkungannya kan bisa Pak. Ya itu suku-suku terasing yang kelompoknya kecil-kecil. Saya tidak nanya sedetail itu. Tapi mereka cuma kalau orang asing datang. Maksudnya asing itu Indonesia tapi di luar sukunya. Ya misalnya orang dari Depsos atau UNICEF gitu-gitu. Ya mereka ya cuma biasanya ya akhirnya cuma menerima bantuan aja gitu-gitu. Makanan apa. Yang sebetulnya mereka juga mandiri. Saya nggak tahu ya mereka tuh mengerti atau enggak. Tapi kalau pengalaman saya satu lagi di Suku Boti ya. Suku Boti itu tapi itu udah tahun 2000-an ya. Suku Boti itu di daerah Timor. Itu tahun 2000-an Pak Harto udah lengser. Maksudnya mereka masih mengira presidennya Suharto. Misalnya kayak gitu. Bahasanya juga nggak kita mengerti. Kalau dibuat begitu ya mungkin kalau tahun 1993 ya. Mungkin mereka nggak tahu bahwa ada yang namanya negara. Maksudnya nggak tahu. Mungkin loh ini. Maksudnya nggak sedalam itu nanyanya. Gitu sih. Oke. Apa yang Anda rasakan sewaktu berada di Papua Pak Arya? Silahkan Pak. Kayak banget ya Indonesia ini ya. Saya nggak menganggap ini pornografi. Saya merasa ini wanita tercantik. Malah saya panggil dia Mbak Naomi Campbell. Saya selalu panggil dia Mbak Naomi Campbell. Mereka baik-baik. Ini kan di suku Kuru ya. Ini kepala sukunya Pak Yali Nabel. Ini istri ke-11 kalau nggak salah. Mbak Naomi Campbell ini. Dia tiap hari dandanya-nya beda. Tapi ya tetap cantik banget sih menurut saya. Bersoleknya beda-beda. Berubah terus tiap hari. Pak Yali Mabel ini. Kepala sukunya ini tidak suka jika ada suku lain yang sudah memakai baju. Yang ikut datang ke tempat dia. Waktu kita syuting. Ini saya syuting Kuku Bima Energi. Kalau nggak salah ini tahun 2009. Saya ngelihat banget bagaimana Pak Yali Mabel ini nggak suka sama orang-orang yang sudah memakai baju. Dan marah dan memanah mereka. Ada salah satu anak kecil dipanah sama dia. Dan untungnya nggak kena karena anaknya menyusruk ke jurang kecil gitu. Dari suku lain gitu. Ya itu seprotektif itulah Pak Yali Mabel melindungi sukunya. Kesan pertama ya ngeri sih emang. Terus satu lagi di kota Wamena pun saya di hari pertama waktu itu nginep di hotel, keluar dari hotel, mau cari makan dan cari mau lihat-lihat pasar gitu. Tiba-tiba ada serangan dari depan, orang-orang banyak, orang Papua banyak, dari belakang juga banyak. Saya, mobil saya di tengah-tengah. Cukup panik juga sih dulu. Saya pikir saya ada masalah gitu karena saya orang asing dan saya di dalam mobil itu kan ada beberapa teman-teman. Ternyata mereka nggak nyerang mobil saya dan mereka memang berperang antara, ya kayak kalau di Jakarta antara keramat dan kalipasir gitu. Kira-kira sebetulnya gitu cuman ibu-ibu bawa golok gitu. Jadi persoalan-persoalan itunya aja sih memang kurang mungkin. Indonesia ini kurang hiburan kali ya. Terus jadi berantem itu jadi berantem. Pak Arya kurang bikin film yang asik Pak. Apa? Iya. Nah bikin film yang asik nanti malah dikritik banyak orang. Hiburannya kurang, hiburan yang mungkin kayak di latin gitu yang seksi-seksi gitu. Mungkin Pak, mungkin. Kita kesini Pak. Ini postingan Anda yang terakhir ini di Instagram rasanya. Seberapa penting kehanyatan untuk Bapak yang memperhatikan kejawen, Pak? Ya itu tadi saya tuh nggak terlalu kejawen loh. Ini cuman gaya doang loh. Jadi saya cuman mau membahas bahwa emang dari kecil ibu saya mendidik saya melatih ya. Pokoknya membiasakan lah. Membiasakan untuk nyekar. Nyekar ke leluhur. Nah salahnya, nggak tahu salah, nggak tahu benar nih. Saya nggak ngerti nih. Kenapa harus sebelum bulan puasa Ramadan itu saya juga nggak tahu. Ini kan saya waktu, yang di sini kalau nggak saya, saya ngebahas soal Wali Songo yang dipas-pasin karena supaya orang Jawa mau menerima gitu loh. Kalau nggak salah di abad 15 nih. Nah ini yang harus diluruskan lagi nyadran itu sebetulnya di waktunya tuh kapan, apakah di acara siren tahun atau apa gitu. Ini yang saya merasa kok kayaknya harus dikembalikan lagi dulu gitu loh. Hari Raya-Hari Raya Indonesia ini. Atau persoalan puasa ini loh. Dari bahasa Sansekretar Upawasa. Yang menurut saya... Uposata. Uposata. Uposata ya. Menurut saya puasa itu, saya dididik orang tua saya, puasa itu ya melatih hawa nafsu gitu ya. Artinya itu bagian daripada tirakat atau toko protos segala macam itu kan. Ada ritual puasanya yang menurut saya lagi, puasa itu sangat personal dan nggak perlu bareng-bareng gitu loh mas. Nggak perlu harus, ayo bareng-bareng sebulan penuh kita puasa semua yuk. Gitu kan nggak. Ini asumsi saya konsep kejawen itu puasa itu sangat personal gitu. Nah kalau sekarang kan jadi lifestyle yang sekarang menurut saya, jadi ayo karena bareng-bareng, ayo buka puasa bersama, terus makanannya udah siap semua, tunggu beduk. Begitu beduk, wah makan gitu kan. Kayaknya ininya esensinya kurang gitu. Karena saya pernah ngerasain sih mas, puasa tiga hari tanpa makan gitu. Pernah ngerasain, hari ketiga saya harus syuting lagi. Nggak ada orang yang tahu. Ya rasanya lebih enak sih. Ya emang lemes juga, cuman rasanya lebih menahan hawa nafsunya itu godaannya lebih banyak. Gitu-gitu sih. Nyoba-nyoba aja mas, saya tuh nggak ngerti kejawen aslinya. Oke. Mungkin di Instagram bisa diralat kejawen fans. Oh iya, iya, iya. Baru-baru mencari gitu. Mencari tahu. Tapi intinya waktu kecil. Yang saya ceritain tadi, saya sekolah di Mardirahayu. Mardirahayu itu sekolah Katolik ya. Tapi orang tua saya itu Islam. Bapak saya namanya Abdullah Bafakih, orang NU. Tapi kakek saya namanya Cokromijoyo. Dari bapak saya ya. Kalau dari ibu saya, ibu saya namanya Artini. Sri Juminah Siti Artini, segala-galanya panjang banget. Tapi bapaknya ibu saya itu namanya nama Islam, namanya Abdul Qadir. Nah ibu saya dulu itu sekolah di Semarang yang susteran itu, dia itu kesayangannya Romo Sukiyo Pranoto. Tapi ibu saya bilang bahwa Romo Sukiyo Pranoto itu nggak pernah mengkatolikan ibu saya. Nggak pernah berusaha mengkatolikan ibu saya. Jadi karena bapaknya ibu saya adalah Islam. Ya Islam kejawen lah, Islam abangan lah kira-kira gitu. Nah waktu saya kecil, saya itu, ibu saya itu ikut yang namanya Pangestu. Pak Kuyuban Ngesti Tunggal. Nah saya karena kecil, jadi ikut pamiwahan putro. Ya meskipun masih kecil, TK0 kecil, bagaimana cara menembah segala macam itu. Saya simpulkan konsepnya lebih ke pengendalian diri. Menurut saya loh ya, karena ya kan ada apa yang kusir dokar itu loh. Yang ada kuda putih, kuda merah, apa-apa. Itu apa filosofinya menurut saya kok bagus jadi konsep pengendalian diri ya. Memang bukan agama, tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri gitu aja sih. Sehingga itu meskipun, eh tapi di Mojokerto saya sempat ikut lagi. Bapak ibu saya sempat juga ngikutin Pangestu itu. Ikut pamiwahan putro. Nah sayang sekarang itu udah nggak ada. Menurut saya itu bagus itu. Setelah saya dewasa jadi lumayan ngerti ya. Meskipun ya itu tadi saya kejawen-kejawenan lah. Pak Arya, Anda kan ngakunya orang zaman now ya. Padahal udah tua. Di kalangan di teman-teman Anda yang di Jakarta, ada nggak yang sangat respect terhadap tradisi budaya Nusantara ini? Makin kesini makin respect ya. Makin kesini makin yang tadinya nggak setuju dengan saya, dengan bukti-bukti yang ada, makin kesini makin respect dengan budaya asli Nusantara. Saya dulu di Ulawo udah berapa tahun yang lalu tuh selalu, apa maksud lu budaya asli Nusantara? Kita kan dari India, kita dari mana? Saya bilang loh, saya pernah tinggal di India loh. SMA saya pernah tinggal di India ya, ikut ibu saya. Ya saya ngeliat Hindu India dengan Hindu Bali beda. Saya pernah nanya ke guru bahasa Inggris saya ya, Mrs. Gupta. Saya nanya bahwa bahasa Sansekerta itu dari India ya, saya nanya Mrs. Gupta. Dia bilang loh, saya nggak tahu. Tapi dari mana itu, tempat yang nggak tahu gitu. Ya kesini-kesini ya bisa jadi kemungkinan Bok Menowo, Gege dari Indonesia, jangan-jangan kan kita nggak tahu. Ya harus diselidiki secara jelas ya dulu memang. Tapi apa namanya mindset kita yang udah terkotak-kotak Hindu adalah dari India. Nah itu yang harus dirubah sih kayaknya. Kasian loh, agama Bali. Menurut saya agama Bali ya gara-gara saya keliling Indonesia, misalnya saya ke Muarujambu, ke Jambi gitu ya. Ada Muarujambu, ada Muaratakus segala macam ya. Jadi kita nggak bisa bilang itu asli, kita dapat pengaruh dari India gitu-gitulah. Karena itu saya nggak bisa menimbulkan pelajaran sejarah SD itu benar gitu loh, Mohon maaf. Ya gitu lah kira-kira. Oh pernah ditinggal di India berarti? Iya. Jadi saya tinggal di India. Saya kelas 1 SMA tuh sebentar di PSKD 4 di Jakarta ini di Blok M. Cuman karena buat mengisi waktu sebelum saya berangkat ke India. Terus saya ke India. Karena orang tua dapat juga ibu saya. Bapak saya tuh meninggal tahun berapa ya? 81 kalau ada. Di Mojokerto. Ya gara-gara orang tua saya, ibu saya jadi, ya harus jadi single parent. Jadi pindah ke Jakarta. Cari kerja dari gimana malu, jadi kepala rumah sakit. Akhirnya di India jadi kepala rumah tangga, kedutaan besar. Saya ikut ibu saya. Jadi dari situ saya tahu bagaimana orang Hindu India. Setelah saya di Indonesia, saya sering ke Bali. Sedikit banyak. Beda lah, beda banget. Beda banget. Beda banget. Tapi kan memang ada usaha-usaha orang Hindu di Bali yang pengennya diindiakan juga. Di zaman sekarang ini loh ya. Iya, zaman now ada memang. Iya. Jadi masalah sekarang. Jadi masalah gitu. Padahal kalau kita lihat, kalau saya ngomong tahun 90-an sering ke Bali juga. Nggak gitu. Jauh lah sama yang di India, jauh lah sama saya. Saya kan di India kan di New Delhi-nya banyak orang Hindu. Ada yang namanya Old Delhi. Old Delhi itu orang Islam. Ya saya bisa membandingkan lah gimana karakter masyarakatnya. Terus ritualnya. Ya dari ngomong apa ya, dari salamnya aja ya. Salam itu bahasa Indonesia-nya. Dari menyapa. Dari menyapa-nya aja ya. Kan jelas orang Bali swastiastu gitu ya. Orang India namaskar, namaste gitu kan udah jelas beda. Hari rayanya Dewali, Holi beda. Agama Bali lah. Agama Bali itu menurut saya berasal dari Mojokerto dan sekitarnya lah menurut saya. Atau Jawa lah, jangan-jangan. Itu aja sih menurut saya. Itu beda hari rayanya galungan sekalian. Berarti semakin kesini semakin banyak orang lebih melek ya? Iya dan akhirnya banyak yang setuju. Apalagi kalau saya udah bilang, gue mau hidup di India tiga tahun gue. Mau ngomong apa lu? Ya silahkan kalau nggak percaya sama gue, lu coba ke sana aja gitu. Iya dong. Sekarang gampang mas. Kalau dulu tahun 80-an saya di sana kan masih susah perbang harus gimana. Oke, next. Nah ini Pak, seru-seruan dan tetap bersyukur ya. Karena sudah dilahirkan di negara Indonesia dengan alam semesta yang luar biasa ini. Apa yang Bapak harapkan dari Nusantara ini Pak? Ini di Raja Ampat ya. Iya sih. Kita semua tuh emang nuwun sewu nih. Saya nggak tahu saya kalau ngomong kelihatannya di nilai agak keras ya. Padahal menurut saya, enggak sih. Menurut saya sebaiknya orang Indonesia itu keliling Indonesia gitu. Mudah-mudahan transportasi kita semakin nggak sulit ya. Jadi mudah ke... Kayak sebetulnya misalnya ke Raja Ampat nih kalau mau murah meriah juga lewat pulau GB juga bisa kok mas. Di situ malah kita bisa ke pulau Yoi gitu. Juga alternatif yang lain lagi yang juga nggak kalah dasyat gitu. Banyak juga pulau-pulau yang kenyataannya dikuasai oleh asing gitu. Emang kan gitu kan emang gitu. Iya, iya, iya. Kalau saya bilang tadi yang di derawan tuh ada nunukan satu, nunukan dua itu udah Jerman itu yang menguasai. Di situ udah pangsanya kayak Pangeran Andrew yang inap di situ kayak gitu-gitu. Ya kalau bisa tuh kita nggak takut sama naik kapal laut yang kecil-kecil. Ya gimana pasrah aja lah. Yang mati ya gimana lagi gitu. Saya sih naik kapal perahu yang kecil-kecil aja. Gitu nggak apa-apa lah ya. Kebetulan masih hidup. Itu nggak mahal-mahal juga gitu loh. Kalau untuk ke wayak yang di Raja Ampat itu. Atau sekitar situ gitu. Daripada jalan-jalan ke luar negeri yang nunuan sewo ya nggak lebih bagus sih mas. Aku udah kemana-mana kok. Aku udah ke Rusia sampai ke Brazilia. Udah kemana-mana lah. Ya masalahnya duluan kemana-mana itu daripada ke Indonesia. Setelah ke Indonesia waduh ya luar biasa sih. Biasanya kan kita begitu Pak. Iya. Kemana-mana dulu baru ngelihat di Indonesia, oh kita juga punya. Iya. Makanya saran saya sih nggak tahu ya pemerintah atau memotivasi atau. Ya sebetulnya banyak sih itu vlog-vlog orang-orang yang memotivasi untuk keliling Indonesia itu banyak sih. Cuman kita memang kurang berani, kurang berpetualangnya kayaknya ya. Apa gimana ya karakter kita ya. Menurut saya sih cuek aja sih. Backpackeran keliling Indonesia. Buat yang masih muda-muda ya. Gitu sih. Dari situ kita ya udah pasti cinta banget sama Indonesia sih. Kemana aja lah. Indonesia apapun tuh keren sih mas. Menurut saya. Gitu sih. Iya kalau pernah terpikirkan mengapa ya kita, oh mungkin ini Belanda, luar negeri minded kan. Memang. Mungkin gara-gara American style. Intinya gini, tahun 80an saya ingat banget ya. Mungkin karena kaset bajakan juga cepat banget beredar. Tahun 80an tuh breakdance itu kita belum zamannya YouTube loh. Tapi kita cepat banget nerima breakdance. Gak salah juga sih. Tapi segitu cepatnya. Bandingkan dengan negara-negara lain yang ternyata... Hollywood kan? Hah? Hollywood. Ya Hollywood. Maksudnya segitu cepatnya. Ada sisi positif dan ada sisi negatifnya sih. Positifnya seniman kita keren-keren sih menurut saya. Musisi kita terutama referensi musiknya tuh luar biasa sih gara-gara kaset bajakan. Tapi ya kayak Indonesiaannya jadi negatif gitu aja sih memang gitu. Jadi ya kayak misalnya gini. Saya ini gak orang yang dibesarkan di memang keluarga yang suka gamelan atau apa ya. Tapi kebetulan saya besar di Mojokerto itu ibu saya tuh ngajar gamelan tapi bukan di rumah ya. Ada sekolah yang tempat dia ngajar. Ada gamelan, ada angklung. Ibu saya ngajar angklung, gamelan, kulintang, ya gitu-gitulah. Terus saya setiap liburan gitu diajak nonton wayang. Wong. Sehingga waktu saya makin besar saya justru ngecar yang namanya lutruk. Wayang wong mungkin bagi saya kurang menarik karena lamban bertuturnya. Tapi kalau lutruk kan menarik banget karena kocak banget, seru gitu ya. Dari situ secara gak sadar membentuk saya kan akhirnya kenapa saya masuk di kaji, kenapa saya, akhirnya saya punya sekolah, apa namanya, acting. Padahal dunia acting gak dekat dengan saya. Ya gitu-gitulah. Artinya kita ini mesti didekatkan sama hal-hal yang, apa namanya ya, teater tradisional itu harus dibangkitkan lagi kayak gitu-gitu sih. Jadi aku sebetulnya kalau gak karena COVID ini aku sebetulnya lagi merancang program untuk membangkitkan teater tradisional. Karena waktu aku dari Mojokerto tahun 1981 pindah ke Jakarta, itu lutruk mandala cukup terkenal di Jakarta. Ini kita gak ngomong Surabaya, gak ngomong Jawa Timur ini, Jakarta. Lutruk mandala terkenal. Terus apa itu namanya, Sri Mulat juga terkenal. Penuh. Saya sama keluarga saya itu selalu nonton Sri Mulat di Taman Ria Remaja. Nah sekarang itu teater tradisional itu gak dilestarikan gitu aja sih. Apalagi wayang kulit, wayang orang gitu kan. Beda dengan di Turki, Wirling Darwish banyak banget di mana-mana. Sebetulnya kita bisa jual budaya itu Pak. Nah iya. Cuman kita kan makin turun-turun aja tuh. Budaya kita kan seolah-olah udah hilang. Teman saya tuh punya ketoprak ya. Bapaknya membina ketoprak. Dulu di Madiun ya. Aduh kasihan banget ya teman saya. Namanya ketoprak-tobong. Sekarang dia pindah ke Jogja. Terseok-seok di Jogja aja terseok-seok. Saya udah berusaha ngasih input-input dia. Soal bagaimana tampilan visualnya misalnya ya. Yang lebih back to alam misalnya gitu-gitu ya. Pengennya biar ada alternatif gitu ya. Pengennya sih gitu sih ya. Supaya orang gak bosen. Ya intinya memang kita harus kreatif terus gitu. Ini kok malah Menteri Pariwisata malah bikin wisata hantu. Aku itu gak ngerti kok bisa kepilih ya sama Presiden ya. Gak ngerti ya. Saya gak ngerti penasihat-penasihatnya tuh bagaimana ya. Gak ngerti saya kenapa hal-hal kayak gini harus secara politik gitu loh Mas. Kalau hanya pertimbangan politik gitu loh yang dipakai. Kenapa gak memang orang yang punya kapasitas terhadap budaya. Padahal banyak banget loh Mas. Iya, banyak banget. Misalnya soal sejarah Indonesia udah jelas-jelas nih. Orang Eropa dan lain-lain ke Indonesia kan memang karena rempah-rempah. Konsep Indonesia mencari dunia itu kan harusnya dijadikan apa ya? Slogan. Branding kan? Iya, slogan. Branding. Untuk dunia gitu. Memang Indonesia membumbui dunia. Ini aja begitu. Kalau gak salah Inggris ke mana? Ke Bandar Neera ya awal-awal. Kalau gak salah. Koreksi kalau saya salah. Kira-kira tuh kayak gitu-gitu tuh loh Mas. Kan ini kementerian pariwisata. Ya kementerian... Mestinya memang... Jangan-jangan tuh kementerian kebudayaan tuh memang harus dipisah. Enggak digabungin. Nah, kementerian agama itu dibawah kementerian kebudayaan. Jadi agama tuh dirjen lah, dirjen agama Islam, dirjen kejawen gitu kan. Mestinya kan gitu Mas. Mestinya kan gitu, bener gak sih? Tapi rasanya harus saya edit ini. Apa? Harus saya edit yang ini. Jangan Mas, jangan di edit. Maksudnya kita itu harus siap untuk menerima perbedaan gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau memang ada perbedaan, ya jangan terus ada yang marah. Kenapa harus marah gitu loh. Mestinya yaudah yuk diskusi gitu loh. Omongan saya bener apa enggak? Kalau salah, salahkan aja dimananya yang salah gitu. Kan itu pendapat saya tadi. Semakin banyak orang yang sependapat, dan semakin banyak orang yang tidak ragu-ragu mengeluarkan pendapat itu. Pendapat yang kelihatannya gak mainstream ini gitu. Padahal sebetulnya mainstream, tapi diem-diem aja. Oke teman-teman ada yang mau bertanya? Silahkan. Padahal pertanyaannya jangan susah-susah ya, jangan kejawin. Angkep aja gak ada kalau tanya tentang kejawin. Betul Mas harus bisa menerima perbedaan. Iya, jadi jangan terus ada yang berbeda langsung matang. Bilang aja, ayo diskusi. Misalnya soal agama gitu. Mau enggak mau saya itu agamanya Islam, Mas. Karena apa? Karena KTP saya yang tertulis ya Islam. Apakah saya Islam beneran atau enggak, saya juga enggak tahu. Iya kan? Iya, betul. Pak Arya, ya. Terima kasih Pak Arya. Nanti apa? Saya sampai bingung, terlalu panjang soalnya. Oke, terima kasih Pak Arya atas sharingnya, atas waktunya. Sangat luar biasa. Kita harus ketemu di Jakarta ini. Ya, kabar-kabarin aja Pak. Terima kasih. Atau di Mojokerto? Ya, mudah-mudahan kalau saya pas ke Mojokerto. Oke. Terima kasih Pak Arya atas sharingnya. Macak dan start-up daya. Barang juga, sitten-bye. Dan למ�cetinda. Barang juga, kurung. Jangan lupa bukitā. Minun itu karena tão risiko jasら. Aligong lagi para waktunya? selamat menikmati